Ada seorang guru hafal Qur'an datang menemui saya, minta maaf Karena sampai 2016 dia mengatakan saya kafir Karena saya mengatakan Al-Rahman al-al-ashistawa itu adalah Al-Istila Allah berkuasa Sedangkan kata guru saya, kata dia sebelum dia taubat Ini taubat dari Wahabi Kata dia, kata guru saya, Tuhan itu di atas aras Maka siapa yang mentakwil itu kafir Ustaz Somat itu gimana? Ustaz Somat itu kafir Jadi sampai 2016 Ustaz masih kafir Baru akhir-akhir inilah Ustaz Islam Dan orang tak maaf Saya pikir Begitu berbahaya Tadi Kiai menjelaskan itu begitu simpelnya, sederhana Tapi bagi masyarakat Berapa banyak Ustaz dan Kiai di kafirkan Hanya karena mentakwil Mereka harga mati bahwa Tuhan di atas aras Siapa yang tidak menyebut itu Kafir Apakah orang yang hidup di zaman sekarang Yang tidak bermanhad Sebagaimana Sahabat dihukumi Bukan sebagai orang Islam Tidak Dihukumi kaum muslimin Kaum muslimin yang tidak bermanhad Dengan manhad sahabat Itu ada beberapa macam Pertama Mereka belum tahu Dan ini yang terbanyak Belum diajarkan kepada mereka Oleh karena itu Memberikan keterangan Pelajaran tentang manhad ini Sangat-sangat berharga Agar kaum muslimin tahu Bagaimana cara beragama Alhamdulillah Sekarang orang Di zaman sekarang khususnya Semakin cergas Semakin pintar Semakin ingin tahu Sehingga timbullah pertanyaan-pertanyaan Seperti Bagaimana cara beragama yang baik Karena selama ini Mereka Atau sebagian dari mereka Menjalani kehidupan Keagamaan Gersang di hatinya Ada kegersangan Tersendiri Ketidak Ni'matan Ketidak Lezatan Tidak merasakan Manisnya Ni'matnya Karena cara beragama Yang salah Dan mereka Tidak tahu Apa-apa Itu Kalau kaum muslimin Yang beragama Yang taat Sehingga mereka bertanya Pada zaman sekarang Alhamdulillah Begitu banyak kaum muslimin Bertanya-tanya Bagaimana sih sebenarnya Cara beragama yang baik Kami ingin tahu Saya ingin tahu Apakah cara beragama saya ini Telah benar Sesuai Ini Salah satu Dari sekian Banyak keberkahannya Ilmu Manfaatnya Ilmu Disampaikan Disebarkan Agar diketahui Semuanya mereka Kaum muslimin Tapi sebagian Sebagian besar Kalau tidak Dikatakan Sebagian besar Belum Tahu Karena kehidupan Keagamaan Yang selama ini Puluhan tahun Adalah Ikut-ikutan Saja Kerana itu Harus ada Perubahan Di dalam Beragama Kembali Kepada Al-Quran Dan Sunnah Ala Bahmi Salafil Umba Sebagian Nabi Kaum muslimin Dia berjalan Sesuai Dengan fitrahnya Maka terhadap Sebagian Kaum muslimin Ini Apabila Telah Sampai Da'wah Kepadanya Tentang Manhad Salaf InsyaAllah Dia akan Mengikutinya Karena Manhad Para sahabat Adalah Islam Dan Islam Berjalan Sesuai Dengan Fitrah Sebagian Nabi Kaum muslimin Mereka Mengikuti aliran Aliran Sesat Sikti-sikti Yang sesat Dan Mereka Meyakini Bahwa itu Benar Padahal Tidak Benar Walhasil Perlu Didakwakan Dan Yang Terlalu Diingat Tidak Boleh Kita Memeluarkan Seorang Dari Keislamannya Karena Hak Memeluarkan Seorang Dari Keislaman Atau Mengkafirkan Bukan Hak Kita Tapi Hak Allah Dan Rasulnya Yang Kapir Yang Dikafirkan Oleh Allah Dan Rasulnya Yang Mu'min Itu adalah Yang Dinyatakan Mu'min Oleh Allah Dan Rasulnya Dan Orang Yang Dan Itu Termaktub Dalam Al-Quran Dan Sunnah Dan Perjalanan Para Sahabat Dan Terhadiran Terhatikan Keadilan Para Sahabat Ketika Khawarin Pada Zaman Sahabat Pada Zaman Ali bin Abi Talib Talib Radiyallahu Ta'ala Anhu Muncul Keluar Memerangi Para Sahabat Dan Mereka Mengkafirkan Para Sahabat Apakah Para Sahabat Membalas Dengan Mengkafirkan Mereka Jawabannya Tidak Kenapa Karena Khawarin Tidak Kabil Tidak Sampai Keputur Walaupun Mereka Sesat Dengan Kesesatan Yang Dalam Tidak Dikafirkan Oleh Sahabat Walaupun Khawarin Itu Mengkafirkan Para Sahabat Seperti Isis Sekarang Mengkafirkan Kaum Muslimin Yang Tidak Mengikuti Mereka Demikian Juga Khawarin Yang Bertebaran Di Negeri Negeri Tapi Kau Muslimin Ahlus Sunnah Tidak Mengkafirkan Mereka Tapi Menyatakan Mereka Sesat Dengan Kesesatan Yang Dalam Dan Kesesatan Mereka Itu Disebabkan Kejahilan Mereka McLint Selamat 3 Bers Part 1 2 3 5 6 6 7 8 11 12 Terima kasih.